Intro Sebelum melanjutkan videonya Buat kamu yang lagi nonton video ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Terima kasih, selamat menonton 7 fakta menarik soal Park Bo-gum Aktor Korea yang awalnya pengen jadi penyanyi Park Bo-gum memulai kembali tahun ke-27 Pada hari Selasa, 16 Juni 2020 Ucapan selamat datang tahun lalu Doa pun banyak diterima oleh cowok yang berkarir sejak tahun 2011 ini Bukan hanya dari penggemarnya di seluruh dunia Tapi juga keluarga serta teman-teman yang mendukung Tak ingin ketinggalan Ulasan Trakor juga ingin memeriahkan hari bersejarah cowok-cowok berzodiak kemini ini Buat kamu yang belum tahu Berikut ini kami rangkum 7 fakta menarik soal Park Bo-gum Urutan yang pertama Bukan jadi aktor Ia bercita-cita jadi penyanyi Sekarang dikenal sebagai aktor yang mumpuni Namun Park Bo-gum mengungkapkan kalau impiannya dulu diaktifkan aktif peran senior Di awal karirnya, pria ini bercita-cita ingin jadi penyanyi Dulu kompilasi masih sangat muda Impianku sebenarnya adalah ingin menjadi penyanyi Aku senang diriku bernyanyi sambil piano utama Dan mengirim video itu untuk mengikuti audisi di agensi hiburan yang besar Kata Park Bo-gum seperti melansir sompi Namun, videonya ini ternyata tidak mendapat respon Tak mau menyerah begitu saja Ia pun mengirim videonya ke agensi yang lain Bukannya jadi penyanyi Agensi pertama yang menghubunginya membantunya untuk menjadi aktor Urutan yang kedua Kupuk-kupuk sosial Istilah sosial butterfly mungkin sudah tidak asing lagi di telinga penggemar K-pop dan drakor Ungkapan ini disematkan pada pesohor yang memiliki banyak kenalan Dan bisa berteman dengan siapa saja Park Bo-gum adalah salah satunya Punya sifat yang easygoing membuat banyak orang senang bergaul diundang Misalnya, seperti VBTS Yoo Jin-go Lee Joon-hyuk Wak Don-yeon Kim Jong-uk dan masih banyak lagi Ia mengerti tentang hubungan dengan siapa saja yang pernah bekerja sama dengannya Urutan yang ketiga Ingin jadi aktor yang berdambak positif bagi orang lain Melalui statusnya sebagai aktor Park Bo-gum mengatakan ingin menjadi contoh yang baik untuk orang lain Ia ingin memberikan kesan positif bagi siapapun yang memuji dan mengenalnya Park Bo-gum mengatakan Saat memulai bekerjaan yang sangat saya inginkan Saya mulai bertanya pada diri sendiri Yang lain mendapatkan cinta dari orang lain Jadi, saya juga senang saat orang lain senang dan termotivasi karenaku Saya ingin menjadi orang yang bisa memberikan manfaat positif bagi siapapun Urutan yang keempat Dikenal rendah hati dan tak punya pom benci Selain muda Sifat lain yang dikagumi banyak orang dari Park Bo-gum adalah rendah hati Meski sekarang sosoknya dikenal sebagai aktor Bacon yang punya banyak penggemar Tapi cowok yang lahir di Seoul ini tak pernah tinggi hati Berkat sifat yang dimilikinya ini Park Bo-gum disebut-sebut sebagai figur publik Korea yang tak punya pembenci Urutan yang kelima Yang Hyun Suk menyesal menolak dirinya Tak banyak yang tahu bahwa Park Bo-gum pernah melamar jadi trainee di YG Entertainment Kecintaannya yang besar pada musik dan juga cita-citanya ingin menjadi penyanyi harus menerima audisi di agensi terbesar di Korea tersebut Sayangnya, Yang Hyun Suk sebagai pemilik YG Entertainment menolak Park Bo-gum saat itu Namun, siapa yang tahu kalau keputusan Yang Hyun Suk itu ternyata berbuah penyesalan di kemudian hari Dalam episode pertama Ajang Survival YG Kota Harta Karun Yang Hyun Suk mengaku sangat menyesal telah menolak banyak bintang besar Salah satunya Park Bo-gum Ini tentu saja melihat bagaimana sekarang Park Bo-gum telah berubah menjadi salah bintang yang paling diperbaiki Urutan yang keenam Pengen berekting di drama musikal Salah satu keinginan Park Bo-gum tampil dalam acara musikal Meski sekarang sudah dikenal sebagai aktor berbakat Pemeran Choi Tae di Drakor balas tahun 1988 ini berharap bisa belajar teater dunia dan mengerjakan hal-hal soal dasar akting Seperti banyak yang menjadi aktor musikal di Korea lebih sulit daripada aktor di drama atau film Selain karena tidak ada proses pengeditan Setiap pemeran drama musikal akan tampil berjam-jam secara langsung di depan penonton Bukan hanya berakting Mereka juga dituntut untuk mahirangi Urutan yang ketujuh Sering nangis saat beradu akting dengan Sung Hyukyo Park Bo-gum pernah dipertemukan dengan Sung Hyukyo Sebagai pemeran utama dalam drama Encounter Beradu akting dengan senior yang jauh di atas tentu saja membuat alumni Universitas Byung Ji ini merasa tertantang Ia juga terpukau dengan kemampuan akting Sung Hyukyo Saat proses syuting Encounter Ia sering bertanya pada Sung Hyukyo dan sutradara tentang apakah aktingnya baik-baik saja Dan ia pun tak sadar kalau ternyata dia sering menangis saat memberankan adegan emosional dengan Sung Hyukyo Penghayatan yang dilakukan oleh Sung Hyukyo membantunya untuk lebih memudahkan menjiwai peran serta adegan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!